Halo, masih di channel BaruPisik.com Kita lanjutkan lembar tugas Pisik dasar ke 2.1 Yang kemarin itu agak Salah ya, kemarin itu tahun 2023, oke sekarang Topiknya usaha energi ya, kita baca dulu Nomor 1, sebuah balok es Mengapung dan hanyut bersama arus sungai Balok es terdorong oleh Derasnya air dengan gaya F Sama dengan 210 Newton I Topi arah ke sumbu X positif Minus 150 Newton J topi Ke arah sumbu Y negatif Yang mengibatkan balok es mengalami Perpindahan D Sama dengan 15 meter I positif Ke arah X minus 12 meter J topi ke arah Y negatif Berapa usaha dilakukan oleh gaya tersebut terhadap balok selama Selama Balok berpindah, oke Tidak berlama-lama, jawab saja Teman-teman Nomor 1 Usaha dapat dituliskan Usaha dapat kita tuliskan Dapat Dituliskan Nah, seperti ini W sama dengan Vektor D Dot Perkelian dot Dengan Vektor perpindahan Hati-hati, ini Vektor Berarti saya tuliskan 210 Newton I topi Minus 150 Newton Atau Newtonnya nanti dulu ya Tidak apa-apa Newtonnya nanti di akhir saja ya Satuannya 210 I Minus 150 J Dot Dengan Vektor perpindahan 15 I 15 I 15 I Min 12 J Nah, seperti itu Nanti Nanti perkalian biasa Nanti Yang ini Ketemu ini Kemudian ini Kemudian ini ke sini Kemudian ini ke sini Dan yang terakhir ini ke sini Oke 210 dikali 15 210 I Dot Gitu ya 15 I Nah, seperti itu Oke Kemudian Ini Ditambah dalam kurung 210 I Dot Minus 12 J Gitu ya Nah, ditambah Yang ini Minus 150 J Dot 15 I 15 I Ya, ditambah Terakhir Minus 150 I Eh, sorry J Dot Dengan yang ini Minus 12 J Nah, ingat perkalian Vektor Perkalian dot Dot product ya Kalau sesama jenis I dot I Itu bakal bernilai 1 Ya Jadi yang sejenis-sejenis Itu nilainya 1 Ya Karena Dot itu kan menghasilkan Sudut cos Ya, kalau Kalau sejenis itu artinya Satu arah Ya, berarti Sudutnya 0 kan Jadi nanti cos 0 Nah, jadi nanti nilainya 1 Ya Karena searah ya Jadi kalau k topi Dengan k topi Nah, itu juga 1 1 Ya Tetapi Kalau dia berlainan I dot J Nah, kalau I dot J Berarti 0 Kenapa? Karena I Arah sumbu X Dan arah sumbu Y Itu 90 derajat Cos 90 ya 0 ya Berarti I dot K Gitu Sama juga 0 J Dengan K juga 0 ya Seperti itu Ya Berarti yang bakal 0 Yang mana? Ya, ini nih I dengan J Ini Ini 0 Ini J dengan I juga Ini 0 Ya Jadi Yang ini nih 210 x 15 Berarti jawabannya 3.150 Teman-teman Oke Kemudian yang ini Minus dikali minus Positif juga ya Positif 1.800 Ya Nah Jadi jawabannya kira-kira adalah 4.950 J Usahanya Ya Oke Seperti itu Untuk nomor 1 Cukup mudah ya Dan teman-teman harus Paham Konsep Perkalian dot Dan perkalian vektor Itu saja Yang dapat saya sampaikan Di nomor 1 Info ya Info sponsor Bagi teman-teman Yang sedang merasa Kesulitan Atau Belum ada persiapan Di Ujian Fisika Ya Atau UTS Nanti matematika Boleh teman-teman Mengkontak Nomor MESC Lembaga konsultasi TPBI TB Yang berdiri Sejak 2013 Sudah lama ya Nah gitu ya Fasilitasnya Sangat mewah Harganya Sangat-sangat terjangkau Ya Dicicil boleh Sampai Desember Dicicil boleh Ya Itu saja Jangan lupa Disubscribe dulu ya Sampai Jumpa Ketemu Sampai Jumpa Di nomor Selanjutnya